Hai, Mike disini. Belum lama kemarin, akhirnya kita udah review ya Intel Core i7 generasi 12 yang udah lama kita tunggu-tunggu di MSI GP66. Maka, sudah jelas langkah berikutnya yang paling make sense adalah nyobain Intel Core i9 generasi 12 di laptop MSI yang lain. Oke, jadi laptop yang kami oprek kali ini adalah saudara MSI Vector GP66 yang sedikit lebih premium sekaligus lebih slim, yakni MSI Stealth GS66. Ya, semestinya kalau udah ngikutin pelaptopan MSI sudah paham ya bahwa seri GS ini fokusnya ada pada laptop gaming performa tinggi, tapi tipis. Dan masih di bawah seri GE yang bener-bener fokus menyajikan performa high-end dalam form Vector Premium yang lebih tebal. Makanya, secara penampilan ini justru lebih humble dan polos dibanding GP66, alias masih belum berubah dari GS66 tahun lalu. Nggak kelihatan gaming gitu ya, karena punya desain kotak dan tidak ada aksen gaming sama sekali kecuali keyboard RGB. Cocoklah buat yang mau memakai laptop ini sekaligus sebagai laptop kerja yang dibawa ke ruang meeting. Dari semua line-up laptop gaming MSI, gue selalu paling seneng sama seri GS. Nah, salah satu hal utama yang membuat GS66 ini bisa jadi lebih ringan dan lebih tipis dari GP66 adalah penggunaan casing aluminium di seluruh bodinya, kecuali bagian bezel. Meski begitu, bodinya tetap solid. Nggak banyak flexing-flexing, terus layarnya ini bisa dibuka sampai tiduran. Oh iya, sebelum kita bahas layar, keyboardnya mirip-mirip sama GP66. Berkat ketidangan numpad, keyboard berlabel SteelSeries ini jadi luas dan nyaman. Tombol panah lapang, ada kolom home, end, page up, page down meski tombol powernya tuh. Udah gitu ini keyboard tentu juga udah perky RGB yang bisa diatur di aplikasi bawaan SteelSeries GG. Feelnya biasa aja, dengan cetan touchpad ini cenderung lebar banget. Demi menarik para gamer yang juga pengguna enterprise dan kantoran, Stealth GS66 dilengkapi dua opsi login biometrik. Pertama, ada sensor fingerprint di ujung touchpad. Kedua, webcam ini dilengkapi sensor IR untuk face login. Keren kan? Terus, apakah ada yang spesial dari layarnya? Hmm, sekilas ini kayak layar standar laptop gaming 15 inch zaman now ya. Sebuah panel QHD IPS level. Namun, ini refresh ratenya nggak terbatas di 165Hz, tetapi 240Hz untuk versi Indonesia. Wow! Jadi buat para atlet esports nih, udah sangat oke buat gaming kompetitif. Walau nggak begitu terang, warnanya oke kok. Kita dapet hampir coverage sempurna di CIP3 dengan MSI True Color yang dikalibrasi dari sananya. Again, MSI tampaknya belum melihat urgensi untuk bikin layar 16x10 sekaligus memangkas bezel bawah. Lanjut ke percolokan. Di kanan ada kombo audio jack, dua USB-C 3.2 Gen 2 support DP, satu USB-A 3.2 Gen 2, serta LAN port. Lanjut kanan, posisi charging port agak ke tengah. Ada satu USB-C Thunderbolt 4 yang hebatnya support charging PD yang bisa bantu kalian ketika sebatas dipakai ringan sehari-hari. HDMI 2.1 yang bisa output up to 8K, dan satu lagi USB-A 3.2 Gen 2. Cukup lengkap ya. Again, dengan catatan untuk charging PD minimal butuh adapter 65W serta kabel yang sesuai rating. Dilengkapi pula Intel Killer Wi-Fi 6E. Konektivitas laptop ini sangat siap akan masa depan. Alright, saatnya kita kupas bagian yang paling penting di sini, yakni apalagi kalau bukan sang Intel Core i9-12900H sebagai prosesor laptop 12th Gen Intel Core i9 Alderlade pertama yang kami pegang. Ditemani RTX 3070 Ti, tapi dengan TGP default lebih rendah daripada GP66, yaitu di 105W. Also, GS66 ini adalah laptop dengan RAM DDR5 pertama yang kami coba. Memiliki dual channel 32GB yang nggak tanggung-tanggung, terus punya 2 slot SSD M.2 PCIe Gen 4 yang salah satunya udah kisi 1TB dengan speed nggak kaleng-kaleng. Dibanding Core i9-12900K versi desktop yang udah kami coba juga, versi laptop ini jelas punya perbedaan konfigurasi Core. Core i9-12900H punya 6P Core atau inti performa tinggi dengan hyperthreading, serta 8E Core atau inti kecil fokus efisiensi tanpa hyperthreading yang kami udah jelaskan di video sebelumnya. Sehingga nggak berbeda dengan Core i7-12700H. Sedangkan versi desktopnya punya 8P Core dan 8E Core. Hanya saja, CPU ini punya base clock dan bisa mencapai boost clock lebih tinggi. Terlihat di perbedaan performa single core-nya, meski dari segi multi-core, cuma beda tipis sama 12700H. Mungkin ya efek bodi lebih tipis juga, jadi lebih di limit meski kita tetep dapet skor Cinebench R23 laptop tertinggi yang pernah ada di NR. Soal benchmark Blender CPU, lucunya kita dapet waktu render yang sama, tetapi di ekspor test 4K Premiere Pro, kita dapet perbedaan 30 detik yang lumayan banget ya. Likely berkat performa single core dan boost lebih tinggi untuk workload cepat. Soal konsumsi daya dan panas, kita akan bahas setelah rekap soal 3070 Ti. GeForce RTX 3070 Ti versi laptop di GS66 sedikit disunat ya dari GP66 yang mencapai 125W bahkan bisa boost up to 150W, karena di sini 3070 Ti-nya punya TGP 105W saja dan untuk jangka pendek baru bisa sampai 125W. Nggak heran kalau performanya somewhat lebih rendah dari versi 125W, tetapi masih sedikit di atas rata-rata 3070 laptop standar. Dan tentu lumayan upgrade ya jika pindah dari laptop RTX 3060 untuk gaming QHD. Ya, dari skor dan frame rate jelas agak di bawah GP66, namun ini tetaplah skor yang sangat solid ketika kita bicara laptop gaming 15 inch yang thin and light. Bisa masukin core A9 bareng 3070 Ti di ketebalan kurang dari 2 cm aja udah termasuk prestasi tersendiri. Mau buat game kompetitif maupun triple A, kita akan dapet frame rate di QHD yang oke, kecuali mungkin buat cyberpunk pake ray tracing rata kanan. Lantas, gimana konsumsi daya? Saat benchmark sih dayanya bisa naik sampai 120W juga ya, sama kayak 12700H, tapi pas gaming paling stabil di sekitaran 50-60W saja untuk CPU. Dengan bodi lebih tipis, MSI nggak bisa masukin kipas ukuran besar, sehingga mereka lebih make sense buat naruh 3 kipas lebih kecil pada 4 heatsink, disebut Cooler Boost Trinity. Udah gitu di bawahnya dibantu juga oleh Face Change Liquid Metal Pad generasi terbaru yang mengoptimalkan konduksi panas. Selama Cooler Boost-nya lah, dipakai kerja lama aman sih, tolong lulus stress test kalau kalian lihat di sini. Uniknya, suhu di keyboard lumayan panas ya, padahal posisi CPU dan GPU ada di pojok atas yang ada ventilasinya, dan di situ justru adem. Bunyi kipas saat mode Cooler Boost memang sedikit less noisy dibanding GP66 yang hampir 50dB, cuma ya untuk sebagian orang 45dB itu udah termasuk kenceng. Tidak berubah dari GS66 sebelumnya, laptop ini dilengkapi baterai 99WH yang sangat besar. Tapi apakah ini punya daya tahan yang lebih bagus? Anehnya, tidak. Somehow, di mode battery saver sekalipun, refresh rate layarnya nggak bisa diturunin dari 240 ke 60Hz gitu. Dan kemungkinan besar itulah yang bikin baterainya jadi cepet abis. Hmm, semoga aja ke depannya akan ada BIOS update atau sejenisnya gitu ya, yang bisa lebih memaksimalkan daya tahan baterai ini yang awalnya jadi nilai jual alasitektur Alder Lake. Adapter yang dibundling terbatas pada daya 240W, nggak heran karena TGP grafisnya toh dilimit di 105W saja. Seenggaknya, bahwa charger ini jadi nggak berat. Ditanya speaker berlabel Dyno Audio, ini sekali lagi suaranya nothing special. Kesimpulan, apakah GS66 merupakan platform yang bisa memaksimalkan Intel Core i9-12900H dan RTX 3070 Ti? Jawabannya tidak, dalam tanda kutip. Karena meski udah pake DDR5, laptop ini cenderung lebih ngejar tipis dibanding performa tanpa batas. Walau begitu, Core i9-nya sanggup kok melampaui Core i7-12700H di beberapa benchmark, jadi kalau emang mau chip laptop terbaik, baik untuk gaming maupun kerja yang saat ini ada di pasaran, Core i9 Alder Lake rasanya tidak tertandingi. Kita mesti lihat sekali lagi ya nanti, kalau ada MSI seri GE atau GT, atau dari merk lain mungkin yang bener-bener bisa push Core i9 Alder Lake ini hingga batas sejatinya. Setidaknya, MSI Stealth GS66 saat ini adalah opsi budget high-end yang mantep. Bagi Anda yang mau nyari performa mentok, sekaligus hardware-hardware paling kekinian dalam bodi tipis dan low profile, dan tidak punya masalah dengan pembiayaan. Berharap aja nanti akan ada versi Core i7-12700H-nya juga, yang lebih bagus secara price to performance. Jika mau mendang mending, sekarang sudah dipersilahkan. Itu dulu aja pendapat singkat kami, please like dan share, jaga kesehatan, and as always, stay safe.